Penyakit itu dikasih makan, tambah menjadi-jadi. Lagi puasa, dok? Hari ini tidak. Tidak ya? Tapi senang puasa juga ya? Iya. Puasa sebetulnya, tiap agama ada puasa. Betul. Tujuannya untuk pertobatan, membersihkan diri, supaya hidup berkenan kepada Tuhan, dan untuk menyatu dengan Tuhan. Semua agama mengajarkan puasa. Tapi hari ini kita bicara tentang masalah kesehatan. Ternyata dalam hal kesehatan itu ada puasa. Bapak kedokteran itu Hipokrates, itu dokter zaman Yunani dulu. 400 tahun sebelum Masihi, disebut Bapak Hipokrates itu Bapak Kedokteran, bahkan Sumpah Dokter. Sumpah Dokter itu diambil dari Sumpah Hipokrates. Ya, jadi beliau itu apa yang dikatakan memang betul-betul pedoman kedokteran itu dari Hipokrates. Hipokrates pernah berkata begini, ya. Kalau ingin orang itu sehat, mesti ngatur makan. Itu benar, kan? Ya. Dan penyakit itu kalau dikasih makan. Dikatakan oleh Hipokrates, penyakit itu dikasih makan, tambah menjadi-jadi. Oh. Jadi, beliau menganjurkan untuk berpuasa untuk menyembuhkan penyakit. Oh, oke. Nah, kemudian kita tahu manusia sekarang kan makan terus, ya. Bayangkan, maaf, kita BAB berapa kali? Satu kali sehari. Kadang-kadang dua hari sekali. Tapi makannya. Makannya dua-tiga kali sehari. Ada cemilannya lagi, kudapan. Itu bisa puluhan kali. Namanya sudah terlalu cuan. Untungnya terlalu banyak. Akhirnya, tiap kali cemilan datang, ya, mesti makannya dua-tiga kali sehari. Lalu tengah-tengahnya kacang dua biji. Kue setengah potong. Nanti ada roti seperapat, gitu ya. Kemudian ngincipi sikit. Coba sikit. Tiap kali makanan masuk, apa yang terjadi? Insulin kita keluar. Insulin berlebihan, itu namanya insulin resistant. Banyak orang berkata, saya enggak kena gula kok. Tapi insulin berlebihan itu memicu penimbunan lemak di rongga perut. Begitu rongga perut kita kebanyakan lemak, apa yang terjadi? Segala macam racun tubuh itu nimbunya di situ. Ternyata kalau gaji kita mulai banyak di perut kita. Racun banyak, autoimun keluar, kena jantung, kena stroke, diabetes, macam-macam penyakit akibat obesitas, bahkan kanker pun terjadi. Jadi betul-betul manusia itu tidak bisa ngeram. Penelitian dari Kanada menyebutkan bahwa manusia sekarang bisa makan dari jam 9 pagi sampai jam 11.45 malam. Tidak berhentinya. Ada orang makan sambil kerja, makan sambil nyetir mobil, makan sambil di depan laptop mungkin, sambil handphone-handphone-an. Ada lagi orang makan di depan kulkas, enggak mau turun, enggak mau lepas. Sambil megang pintu kulkas gini terus. Di depan lemari makan. Biar praktis soalnya dok, cepat ya. Akhirnya mereka makan bertubi-tubi, lalu timbulah gimana kalau makanan itu diatur. Orang kalau ngemil, itu efeknya adalah pertama, sesudah ngemil ada karbonya, ada yang manis-manis itu. Ngemil mesti manis-manis ya, karbo. Akibat ngemil, pertama reaksinya apa? Laper kepingin makan lagi. Ternyata makanan karbo, makanan tepung-tepung yang manis itu, itu memicu nafsu makan bertambah. Kepingin makan lagi dia. Yang kedua, dia ngantuk. Ayo, kalau ada ngantuk, sesudah ngemil. Belum waktunya makan, dikasih makan, itu ngantuk dia. Yang ketiga, moodnya berubah. Dia emosi, gampang marah, pikiran kacau, suasana hatinya tidak tenang. Akhirnya banyak kesalahan yang dia buat. Ternyata ngemil itu bahaya. Jadi harus kita ngerti, ngemil itu bukan masalah pilihan makanan, tapi masalah jam makan. Itu sebabnya keluarlah diet yang diatur jamnya. Jadi saya katakan diet yang diatur jamnya. Itulah puasa. Jadi puasa sebetulnya adalah diet, tapi jamnya di tata baik. Kalau puasa adalah diet yang diatur, tujuannya bukan cuma sekedar ngurusin badan ya tentunya. Ini terutama buat wanita-wanita dan juga cowok-cowok sekarang juga senang yang slim gitu ya. Yang body fit seperti itu. Nah kita akan bicara banyak tentang bagaimana puasa yang benar dan sehat. Kalau di flyer, di brosur ada tulisan 5-2, kemudian 16-8. Itu maksudnya apa? Ada sebagian orang yang melakukan 16 jam puasa, kemudian 8 jam itu waktunya untuk dia bisa makan di sana ya. Atau yang ada yang puasa Senin-Kamis, jadi dalam seminggu cuma 2. Yang 5 harinya bisa makan, yang 2 harinya memang sengaja mengerem, mengendalikan diri. Salah satu makna puasa adalah pengendalian diri gitu dok ya, di agama juga. Nah Anda termasuk yang mana gitu ya? Yang benar yang mana? Ini secara kesehatan loh ya. Jadi lepas dari Anda menjalankan ibadah puasa sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Kali ini dokter-dokter Hans Tandra, spesialis penyakit dalam akan menjelaskan secara kapasitasnya beliau seorang dokter dan yang suka mengatur tentang metabolisme dalam tubuh kita tadi, bahayanya ketika makan dan ngemil seperti itu gitu. Makanya diadakanlah konsep oleh Bapak Kedokteran ini, eh waktunya istirahat dong, ternyata butuh istirahat juga gitu ya dok ya. Akibat kita puasa, otomatis ngemil nggak bisa. Berarti dokter nggak setuju ya ngemil itu ya? Kalau kita memang ya untuk sosial ya, ya misalnya saya dengan Pak Gideon lagi ngobrol-ngobrol ya, ada cemilan sedikit, itu lumrah masuk akal. Apalagi sekarang tidak pernah kita kekurangan makanan. Betul, betul. Tidak ada zamannya lagi bahwa orang kehabisan makanan. Walaupun zaman perang pun misalnya ya, satu minggu misalnya ada bencana, di kulkas masih ada simpanan. Makanan bisa disimpan di kulkas, bisa diawetkan, ada dalam kaleng, ada dalam kotak, jadi tidak pernah kekurangan makanan. Mari kita tato. Soalnya ada yang nitip pesan begini ya dokter Hans, saya ini penderita diabetes pernah menyoba puasa, waduh tiba-tiba gulanya drop gitu. Waduh mau pingsan katanya gitu. Akhirnya dia menyimpulkan, aduh saya nggak bisa deh puasa, nggak bisa deh. Memang ada beberapa syarat untuk lakukan puasa, ya. Jadi orang itu harus fit dulu. Sehingga orang yang tua rentah, orang yang sudah pikun misalnya, orang epilepsi, orang yang kejang-kejang, itu nggak boleh puasa. Ibu hamil, ibu menyusui, lebih baik jangan puasa. Anak kecil dalam hal masa pertumbuhan, jangan puasa lah. Saya ada pasien 14 tahun, dia takut dengan HbA1c. Sudah ngerti HbA1c. Sampai dia terus periksa darah, dia takut karena orang tuanya diabetes. Lalu dia berpuasa. Jadi kurus kering sekali, padahal dia masa pertumbuhan. Dia perlu bertumbuh, tambah tinggi, tambah besar, tambah dewasa. Tapi dia rem pertumbuhannya, nanti otak pun dimundur. Jadi sesudah panjang lebar menjelaskan, akhirnya dia mengerti. Bahwa pentingnya untuk makan. Diatur tuh makannya. Jadi orang diabetes kalau sudah stabil, misalnya HbA1c tidak tinggi. 7 misalnya, di bawah 7. Itu namanya sudah cukup terkendali. Silahkan puasa. Coba ingat, kadang-kadang gula bisa drop kan? Oleh karena itu, ngatur obatnya. Obat minumnya, injeksinya, itu diatur. Konsultasikan kepada dokter Anda. Gula drop itu karena minum obat. Gula drop karena suntikan, karena Anda tidak makan. Jadi atur jam makannya. Jadi jam makannya jam berapa, disitulah minum obat. Anda tidak akan khawatir tentang gula drop. Apakah ada aturan mengenai berapa jam setelah bangun tidur untuk sarapan, dan berapa jam makan malam sebelum tidur? Oh, ini batasan. Ini di luar program puasa. Iya, di luar program puasa yang baik. Orang sehat harusnya, malam itu isirahatkan metabolisme kita. Jadi biarkan si pankreas, si liver, si lambung, si usus, enzim, hormon itu slow down. Jadi jam 7 malam kalau bisa tutup meja makan. Jam 8 ke atas tidak ada makanan lagi. Itu baiknya, begitu. Sehingga kalau maju lagi 6 jam. Tiap kali kerja, satu periode itu, itu perlu waktu sekitar 5-6 jam maju. Makan siang tutup jam 1, sehingga makan pagi juga tutup jam 7 pagi. 7, 1, 7. Itu paling ideal. Makan pagi jam 7, jam 7 selesai. Makan siang jam 1 selesai. Makan malam jam 7 selesai. Dan itu jaraknya 6 jam. Bagus sekali, seperti itu. Jadi secara jam 7, 1, 7 gitu gampangannya. Rumusnya. Tapi menjelang tidur, dok. Habis nonton Youtube. Nggak bisa tidur nih kalau lapar. Ngemil. Ini yang terjadi kalau selanjutnya begitu terus apa, dok? Ya, memang kalau kepingin ngemil malam hari. Misalnya Anda jam 10 malam, Anda kelaparan. Nggak bisa tidur. Jangan cari yang golongan karbo, yang kalori besar. Mie instan misalnya. Itu satu bungkus itu sepiring nasi lagi. Belum lagi nanti kalau tambah ini, tambah itu. Belum lagi ada tambah lagi minuman soda. Atau es krim satu scoop. Itu kalorinya bisa 2-3 piring nasi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi, kita tahu habis makan malam itu tidak ada pergerakan. Tidak ada aktivitas. Main handphone, tidur-tiduran, rebahan. Maka carilah potongan buah saja untuk cemilan malam. Itu aman. Kalau Anda sampai makan roti sepotong, ditambah lagi mungkin ada, maaf, cemilannya martabak terang bulan. Itu kalori besar. Anda makan sedikit saja. Satu jam kemudian saya minta Anda jalan-jalan lagi gerak badan. Bakar kalori lagi sampai seberapa jam. Dan itu akan memadai. Tidak sampai menumpuk. Menurut riset, prolong fasting bisa menimbulkan autophagy dan meningkatkan ketahanan imun. Apa benar dan apa sehat melakukan puasa lebih dari satu hari ini? Istilahnya autophagy. Bahasanya tulisannya autophagy. Fagy itu artanya makan. Auto itu makan sendiri. Mencari makan sendiri. Dalam penelitian, fasting, saya ingin cerita dulu apa bedanya fasting dengan starving. Starving adalah orang kelaparan. Fasting adalah orang yang berpuasa dengan ada kurun waktu di mana rentang waktu makan. Itu fasting. Berpuasa. Tapi kelaparan itu beda. Starving. Apa bedanya? Kalau puasa itu ditata, ada jamnya, ada jam makan, bahkan makanan diatur, olahraga pun ditata, di struktur, di skenario tertentu. Kalau kelaparan tidak ada aturannya, memang tidak punya makanan. Itu zaman-zaman peperangan. Starving. Kalau fasting itu maksimum 48 jam. Kalau starving, bisa sampai berhari-hari, ada orang berminggu-minggu tidak ada makanan, sampai akhirnya mati kelaparan. Jadi fasting ditata dengan baik, harusnya mendatangkan kesehatan, lebih sehat. Starving dibiarkan gitu, penyakit datang, mati. Jadi ini bedanya. Nah sekarang, namanya prolonged fasting, itu maksimum 48 jam. Lebih dari itu, timbul masalah. Otofaji, itu adalah sel tubuh. Ketika Anda melakukan fasting, dalam kurun waktu mulai 16 jam, sampai 24 jam, sampai 32 jam, itu banyak sel yang tua, yang loyo, yang rusak, itu akan hancur ketika fasting. Lalu tubuh kita, sel kita, itu punya kemampuan untuk mencaplok, untuk memakan. Sel yang rusak itu dimakan sendiri, jadi mereka mencari makan sendiri, karena mereka tidak ada makanan lain. Sel yang rusak itu dimakan. Sel yang ini, yang sehat itu, begitu dia makan, yang rusak-rusak, dicaploknya semua, bersihkan, namanya itu, namanya cleansing, ya. Jadi, cleaning service sendiri. Lalu mencari makan sendiri, itu yang autofaji. Luar biasanya, sel makin kuat. Makin tahan stres, makin tegar. Jadi dia karena sudah kuat, sehingga dikatakan umur panjang. Melawan penyakit, imunitas lebih hebat, itu autofaji. Profesor Ozumi, di tahun 2016, mendapatkan hadiah Nobel karena penelitiannya biologi tentang autofaji. Karena itu, beliau dapatkan hadiah Nobel. Luar biasa, ya, orang Jepang. Dan dengan itu, akhirnya orang-orang ngerti, bahwa fasting yang benar, jadi puasa dengan benar, itu memicu autofaji. Membuat sel lebih tahan. Orang lebih umur panjang, penyakit-penyakit bisa dihalau. Itu hebat, ya. Tapi, prolong tidak bisa lebih dari 48 jam. Di luar itu, semua loyo. Oke, oke. Kapan terjadi mekanisme autofaji ini, dok? Autofaji terjadi ketika Anda mulai puasa 12 jam, mulai ada 16 jam, 24 jam, sampai 32 jam. Jadi jangan lebih dari 48 jam. Itu proses terjadi. Sehingga kita tahu, kan, ada, saya sekalian cerita, fasting itu ada beberapa macam. Satu, yang namanya intermittent fasting ada jamnya, ya. Yang paling umum kan 16, 8. 16 jam tanpa makan, 8 jam makan, ya. Misalnya Anda bisa pilih, oh, saya cocoknya terakhir makan jam 6 sore. Sehingga jam 10 pagi sudah mulai puasa, eh, mulai makan. 10 pagi sampai jam 6 sore. Di luar itu, enggak makan. Air putih saja. Ada orang, oh, saya jam 4 saja, saya tutup lah jam 4 sore. Sehingga jam 8 pagi Anda mulai makan. 8 sampai jam 4 sore. 8 jam. Tapi ada juga orang yang tahan. Dia lakukan 6 jam saja makan, 18 jam tidak makan. Jadi, 18 strip 6. Ada yang 24 juga ada. 17, 7 juga ada. Macam-macam. Itu namanya intermittent fasting yang ditata jamnya. Dalam 24 jam, ada sebagian tidak makan, sebagian kecil makan. Ada lagi yang tipe fasting yang namanya 5-2. 5-2 itu sebutnya enteng. 5 hari makan biasa kan, 2 hari saja tidak makan. Tapi dalam 2 hari itu pun, mereka masih makan sedikit. Wanita ada 500 kalori, makan sedikit. Yang pria 600 kalori, jadi ada sedikit makanan buah-buahan gitu. Dengan minuman-minuman. 5-2. Banyak daripada kita, Senin, Kemis, Senin, Kemis itu kan 5-2. 5.22. Ada lagi yang namanya puasa gladiator. Warrior fasting. Warrior itu satria. Gimana? Mereka mengacu dari peraturan pada zaman Kaisar Romawi. Itu para gladiator, itu makannya sehari cuma sekali, malam hari, pesta pora, makan daging, minum arak, segala macam-macam. Sampai makan kenyang, besok pagi tarung melawan singa yang lapar di kolosium. Ternyata diteliti tulang-tulang gladiator itu, dalam itu ya, ditemukan. Itu makanannya mereka adalah sayuran ternyata. Sayuran buah-buahan. Ternyata makan kayak gitu orangnya kuat. Sehari sekali, makan pesta. Jadi boleh dikatakan seperti intermittent fasting, Tapi 22, 24 mungkin. 20 jam tanpa makan, 4 jam pesta pora. Bahkan 22, 2. 22 jam tanpa makan, 2 jam pesta pora. Tapi ini banyak orang gak tahan. Orang yang tidak biasa gak tahan. Mau kumpul keluarga sudah gak mungkin lagi. Di kerepotannya ya gitu. Anda tidak bisa berteman lagi. Orang makannya cuma pesta sekali. Terus hari biasa ketemu saya, mau ngafe. Tidak, tidak bisa. Saya warrior fasting. Ada lagi yang namanya alternate day. Alternate day adalah hari ini makan, besok gak makan. Hari ini makan, besok gak makan. 24 jam kosong. Ada lagi yang namanya... Satu hari tidak makan, penuh. Kemudian besok dalam satu minggu itu cuma satu hari betul-betul gak makan. Atau dua hari betul-betul gak makan. Itu adalah one day fast. Jadi ada tipenya macam-macam. Tapi paling umum memang 16,8. Satunya 52 itu enteng. 52 itu masih ada makan kok. Iya, iya sedikit. Jadi betul ya dok, apakah betul kalau puasa itu bikin lemot otaknya? Soalnya gak ada pasokan makanan kan gitu. Mungkin tadi kan ada yang nanya, kok jadi pusing ya gitu. Nah ini gimana nih? Dengan kerjanya otaknya? Puasa pusing. Puasa menyebabkan pusing itu pada orang pemula puasa. Itu bisa menyebabkan pusing. Karena kaget mendadak di dada makanan. Namun, ditata. Jadi waktu puasa, seringkali timbul pusing ternyata diteliti. Yang paling utama adalah kurang air. Minum air. Biasanya pusing hilang. Dehidrasi terjadi. Sebetulnya orang itu tidak akan takut kekurangan glukosa. Tadi ada juga yang bertanya. Oh, gulanya turun. Betul. Ya, gulanya turun. Tapi jangan lupa, tubuh itu punya kemampuan. Ketika gula kita turun, maka lemak dan protein itu dipecah. Dari asam amino, dari asam lemak. Itu diolah oleh liver. Melalui proses glukoneogenesis. Diogenesis. Cadangan kita banyak loh. Nanti dibuat gula. Sehingga otak tidak akan kekurangan gula juga. Pusing biasanya karena kaget. Mungkin disertai dengan kurang tidur. Atau anda tegang. Juga karena yang paling sering adalah dehidrasi. Minum air putih lebih banyak. Iya, iya, iya. Nah, kalau ada yang mengatakan. Kalau biasanya lapar itu kan suka emosi dok biasanya. Wah, semua pengen dimakan gitu ya. Kalau kelabaran. Nah, kalau logikanya berarti kalau puasa ini kan cenderung banyak kelapar. Berarti makin emosi dok. Gimana? Benar sekali. Ada istilah hengri. Hengri itu hunger. And angry. And angry. Wah, jadi hengri. Itu istilah pada orang puasa. Ya lapar, ya marah gitu ya. Kemudian sesudah diteliti, lakukan puasa bertahap. Yang enteng dulu. Makin lama makin tahan. Ketika dia sudah biasa berpuasa. Orang ini sudah biasa. Oh, saya sudah biasa kok. Tiap bulan saya mesti berpuasa seminggu. Mungkin tiap bulan saya dua minggu mesti lakukan puasa. Lama-lama. Dia lebih percaya diri. Dia merasa dirinya lebih fit. Ketika periksa laboratorium, sehat semua. Makin dia ngerti bahwa, waduh, akhirnya dia menjadi happy. Bahkan dia bisa bangga bercerita pada teman-teman. Lihat, aku bisa puasa. Lihat, kamu tidak bisa. Aku lebih segar, lebih sehat. Begitu dia merasa percaya diri. Betul-betul dia tidak pernah emosi lagi. Dia akan happy menjalankin puasa. Karena tahu gunanya puasa dan enaknya setelah menjalankan itu. Puasa itu membentuk disiplin diri. Kalau kita sudah biasa menjalani puasa, Anda akan disiplin. Jam makan teratur, kan? Ya. Lihat jam, jam teratur. Makan teratur. Milih makan pun menunya menjadi rapi, teratur, dan sehat. Dok, jadi gini. Puasa itu bisa bikin kurus gak? Kalau diet kan tujuannya kurus gitu. Kalau puasa itu yang buncit-buncit, yang gemuk ini bisa kurus gak? Yang pasti puasa dengan benar, ditata makanannya, ya. Gerak badan teratur tadi, seperti tadi yang kita sebutkan. Lapisan lemak susut. Bisa mengikis lemak dalam perut, terutama. Itu penting sekali. Karena tadi pada awalnya saya bilang, setiap kali kita ngemil, bukan jam makan, datang ngemil. Insulin produksi. Insulin kebanyakan itu, dia akan menyebabkan penimbunan lemak di perut. Jadi penyakit-penyakit keluar dari situ. Gajinya banyak, perutnya buncit, gendut, nah itu penyakit. Ya. Jadi dengan puasa, tidak ngemil. Ya. Ya, jadi akhirnya lemak ini hilang. Oke, asal ada disiplin tinggi aja lah, gitu ya. Kalau seandainya puasa, tapi malah lebih gemuk, lebih buncit. Gimana dok itu? Puasanya salah. Jadi itu namanya puasa, ya yang tadi ada yang menyebutkan kalap makan, ya. Balas dendam, tidak ada istilah seperti itu. Puasa dalam dunia kedokteran adalah diet yang ditata jam makan dan jam tidak makan. Itu namanya puasa. Puasa adalah diet. Sejenis diet. Benjamin Franklin, presiden pertama dari Amerika, dia mengatakan obat terbaik adalah resting and fasting. Tidur dan puasa. Bukan nyusuntikan, bukan apa. Jadi tidur dan puasa, itu adalah obat yang terbaik. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan begini. Intinya saya sarikan begini. Jadi puasa itu kan membatasi glukosa juga ya, yang masuk di proses. Padahal si penanya ini membaca bahwa sel kanker ini makanannya juga gula, gitu. Jadi logikanya, berarti sel kanker bisa ditekan atau bahkan mati dengan puasa. Betul ya dok ya? Ada benarnya. Jadi dengan puasa yang benar ya, tadi ada cerita tentang otofaji. Otofaji, ya. Jadi banyak sel-sel yang rusak kan? Sel-sel rusak dicaplok oleh sel-sel yang sehat. Itu otofaji. Jadi karena sel hidup kita tidak dapat makanan, dia memakan yang rusak-rusak itu. Sel itu menjadi kuat, kokoh, tegar, gitu ya. Menjadi mumpuni dengan imunitasnya. Sehingga pertumbuhan kanker, sel-sel kanker justru tidak dapat makanan, dia mati. Sel yang sehat malah tumbuh tambah sehat. Itu pertama. Yang kedua, dalam penelitian. Dengan adanya puasa, obat kemo yang disuntikan, itu bekerja lebih efektif. Kemo yang disuntikan. Lebih manjur. Ya, mustinya orang biasa ya. Itu bekerja, dia bisa cuma 60%. Mungkin dengan adanya puasa, bekerjanya lebih kuat sampai 80-90%. Jadi, kesembuhan daripada kanker, lebih cepat. Lebih pasti. Jadi, terhadap penyakit kanker, puasa, silakan. Anda lakukan puasa. Ini jujur ya, dokter Han. Saya ini nggak pernah puasa. Tapi setelah mendengar penjelasan Anda ini, jadi tertarik juga untuk puasa. Saya ini puasanya dok, cuma waktu cek lab, itu puasa. Kan diharuskan soalnya dok, soalnya. Tapi setelah tahu, oh ternyata banyak juga manfaatnya ya. Tadi, metabolisme menjadi lebih baik gitu ya. Misalnya kanker, ada potensi untuk mati gitu, dengan adanya puasa. Tapi yang paling penting tadi, ada yang nanya gitu ya. Kepingin puasa. Nah, makanan-makanan yang masih disiapkan, selama masa puasa ini apa? Saya masih ingat gitu, kalau mungkin sebentar lagi bulan Ramadan, teman-teman kita, saudara kita yang muslim, selalu menyiapkan kurma gitu dok. Ini gimana dokter? Jadi, tadi awalnya saya bilang, bahwa puasa itu adalah diet. Diet yang ditata. Dalam hal kesehatan, puasa adalah diet. Tapi diet dengan jam yang ditata. Dengan sendirinya, makan juga harus ditata. Olahraga pun ditata. Istilahnya adalah lifestyle yang sehat. Gaya hidup yang benar. Jadi, makan kita selalu, harus ada karbo, protein, dan lemak, dan fiber. Harus ada sayur. Karbo pun tidak boleh banyak. Apalagi waktu puasa, kita tidak melakukan banyak gerak. Kita kan tidak berolahraga tinju, tidak sepak bola. Ada karbo sedikit, ada sayur, sejumlah sayur, lalu ada protein dan lemak yang baik. Protein yang sehat tentu, nabati kacang-kacangan, tahu tempe, hewani ikan, ayam bagian dada. Kita tidak makan segala protein yang lemaknya jahat, itu jerawan. Kalau Anda takut gemuk, Anda ada penyakit, daging pun di-stop ganti ke ikan dan ayam dada. Seperti itu, Anda akan sehat. Anda tambah lagi sejumlah buah-buahan. Itu sumber segala macam vitamin. Saya ngajurkan satu apel, satu tomat, banyak antioksidan, dan delapan stroberi. Barusan saya dapat satu artikel. Makan delapan stroberi satu hari, ternyata bisa menghalau penyakit kanker, dan penyakit struk dan jantung. Luar biasa antioksidannya. Silakan dokter, mungkin direview dari perbincangan kita hari ini, kenapa harus puasa, dan puasa yang baik dan benar seperti apa. Ya, timbulnya puasa itu karena manusia suka makan. Itu tidak salah. Tapi makan sebetulnya ditata. Ya, karena tiap kali makan, metabolisme kita jalan, enzim hormon bekerja itu sekitar 5-6 jam. Tengah-tengah itu sering diisi dengan macam-macam. Akibat ngemil, itu terjadi gendut. Insulin meningkat, timbunan lemak banyak, penyakit keluar. Rentet dari mulai gemuk, diabetes, jantung, struk, gagal ginjal, batu empedu, encok, autoimun, kanker, semua keluar. Sampai pada Parkinson, pikun, Alzheimer, semua keluar. jadi pikirkanlah untuk mengatur diet dengan benar, menata jamnya dengan memilih menu yang sehat, dan melakukan gerak badan yang teratur yang baik. nah inilah gaya hidup baru yang sekarang lagi populer, intermittent fasting. Lalu keluarlah istilah fasting, dikasih keren sedikit, intermittent, artinya ada jedahnya. nah itu kita kenal yang paling populer adalah 68. Ada juga 52, macam-macam. Ayo kita lakukan. Mulai dengan strategi pelan-pelan. Anda tidak biasa, Anda takut lapar, Anda takut pusing, pelan-pelan bertahap, yang ringan dulu, makin lama, makin ketat, makin lama, makin disiplin. Dan akhirnya, ketika Anda sudah berhasil, makin sehat, bukankah Anda lebih percaya diri, Anda tidak akan pusing lagi. Anda tidak akan kurus, karena lemaknya hilang, tapi otot tetap badan. Ada orang takut, nanti otak kurang, nanti jadi bodoh. Tidak. Ternyata puasa itu memicu, ada hormon yang namanya BDNF. BDNF itu artinya, brain drive neurotropic factor. Itu merangsang, otak semakin cemerlang, bahkan daya pikirnya bagus. Orang kebanyakan ngemil, moodnya tidak baik. Ngantuan, bahkan nafsu makan bertambah-tambah. Tapi kalau dengan fasting yang baik, nafsu makan bisa dikekang. Lama-lama sudah terbiasa dengan makan sehat. Anda dikasih orang makan apa? Tidak, sorry. Thank you. Terima kasih. Aku sudah cukup. Ada penguasaan diri. Ada disiplin. Anda jadi bangga. Kok bisa ya Pak Gideon? Ya, Pak Gideon sudah biasa gitu. Jadi ini suatu kebanggaan bahwa Anda pinter. Sebetulnya, puasa dengan diet itu tidak beda. Puasa itu ditata. Jadi orang kalau sudah biasa dengan ngatur diet, jam makan, jumlah makan, jenis makan, sudah pinter, tidak perlu berpuasa. Tapi puasa supaya bisa ngerem-ngerem yang berlebihan itu. Kalau diteliti, sama kuatnya, sama hebatnya. Coba yang ini, kelihatannya lebih keren. Membanggakan. Merasa kalau bisa berpuasa, lebih naik, menjadi the next level. Levelnya lebih tinggi. Karena lebih hebat gitu. Sehingga banyak orang berlomba-lomba ingin berpuasa. Puasa jangan menjadi beban. Puasa jangan membuat Anda stres. Puasa jangan membuat Anda pusing. Puasa bukan membuat Anda kelaparan dan loyo. Puasa membuat Anda lebih sehat. Umur panjang, kanker dihalau, autoimun reda, penyakit-penyakit lain bisa kita kalahkan. Puasa menjadi sehat.